dan menurut gue sudah selayaknya orang kayak gini ditanganin sama polisi ini penghinaan yang terang-terangan Assalamualaikum Wr Wb jumpa lagi dengan channel saya Muslim Reaction teman-teman kali ini kita membahas video dari miliknya CokroTV jadi disini CokroTV juga memberitakan tentang bagaimana Koh Agustan menaruh kotak kosong di pantat dia nah disini CokroTV yang dibawakan oleh Eko Kun tadi memberi judul videonya adalah Agustan Mu'alaf penghina Alkitab seret aja ke penjara wah sangat ngeri sekali teman-teman jadi seperti itu judul dari thumbnail CokroTV jadi kali ini CokroTV yang dibawakan oleh Eko Kun tadi membahas tentang viralnya Koh Agustan yang beliau menaruh kotak kosong di pantat dia nah jadi gara-gara hanya sebuah kotak kosong atau cover kosong itu mereka orang-orang kafir dan juga orang-orang munafik sampai kepanasan dan kejang-kejang dan mereka sepertinya marah dan ingin menyeret Koh Agustan ke penjara padahal itu cuma kotak kosong jadi secara akal sehat tidak mungkin Koh Agustan disyeret ke penjara atau dipenjarakan cuma gara-gara sebuah kotak kosong atau cover kosong nah mari kita simak video dari CokroTV yang dibawakan oleh Eko Kun tadi udah nonton kan video tadi gue lihat video ini beredar di media sosial gak tau ini kapan dipostingnya isinya ada seorang mu'alaf mu'alaf itu adalah orang yang di luar Islam kemudian dia masuk Islam namanya Agustan dan di video itu ia kayak melecehkan Alkitab kitab sucinya umat Kristen nah disinilah terlihat kebotolan dari Eko Kun tadi dia mengatakan bahwa itu Alkitab milik umat Kristen padahal itu cuma kotak kosong cuma cover kosong mari kita lihat ya ini sampulnya kawan-kawan ya kosong dan memang kosong rupanya ya dan gak ada tulisan apa-apa juga ini kok cuma sampul doang jadi memang udah lama kosong ya dan ada buktinya bahwa memang sudah lama dikeluarkan dan terakhir dia punya isi dalam entah kemana udah maaf kitab suci itu ditaruh di bokongnya Agust kayak menantang di video itu jika benar ada kekuatan dari Alkitab ini maka dalam sebulan dia akan menerima akibatnya nah jadi sekali lagi itu bukan kitab suci itu cuma kotak kosong atau cover kosong tapi Agust tergolong mu'alaf yang lebay seperti kebanyakan mu'alaf lebay lainnya kerjanya selalu melecehkan agama lamanya menjelek-jelekan agama lamanya untuk apa? untuk menyatakan diri bahwa ia sekarang sudah lebih beriman kepada agama barunya nah disini ekokun tadi mengatakan bahwa mu'alaf itu lebay-lebay mu'alaf itu suka melecehkan agama lamanya mu'alaf itu suka menjelek-jelekkan agama lamanya jadi saya rasa itu tidak benar ya jadi kalau kita membahas dari Koh Agustan memang beliau ini orangnya suka terpancing emosi dan dia juga punya darah tinggi jadi mudah sekali untuk memancing emosi beliau jadi makanya dia itu seperti meledak-ledak dan kadang-kadang memang dia mengeluarkan kata-kata yang agak kasar jadi Koh Agustan mungkin dia waktu itu kilap karena habis melihat video dari Tanpa Ragi dan disini Koh Agustan pun juga sudah dinasehati oleh Kohani Kristianto jadi jangan melakukan hal-hal yang seperti itu lagi makanya belum lama jadi mu'alaf karena Agust dianggap lebih islami dengan cara menjelek-jelekkan agama lain nah jadi memang kalau kita melihat dan mendengar dari cerita-cerita mu'alaf sepertinya mereka itu menjelek-jelekkan agama lamanya sepertinya kalau kita dengar dan kita lihat contohnya seperti Tuhan agama lamanya mati nah itu pasti kalau orang mendengar pasti akan merasa mereka itu menjelekkan agama lamanya padahal memang faktanya seperti itu dan lagi Tuhan kok gak pakai baju yang digantung itu nah kalau mereka bercerita pasti orang akan mengira mereka menjelekkan agama lamanya padahal itu tidak itu fakta contoh lagi Tuhan agama lamanya itu tiga jadi kalau mereka tidak percaya dengan Tuhan mereka yang lama lalu berpindah ke islam lalu mereka bercerita nah mereka ini seperti dianggap menjelek-jelekkan agama lamanya dan masih banyak lagi kalau diceritakan itu sepertinya seakan-akan menjelek-jelekkan agama lamanya padahal itu tidak Agus langsung dinobatkan sebagai ustad sama seperti para mu'alaf lebay lainnya tiba-tiba jadi ustad isi kotbahnya ya apalagi kalau bukan membanding-bandingkan islam sebagai agama barunya dengan agama lamanya sambil mencaci maki dan melecehkan jadi tidak benar kalau mu'alaf itu sering mencaci maki dan melecehkan sama persis seperti kelakuannya Agus sebagian orang seneng mendengar gaya Agus kayak gini nah disini ekak pun tadi mengatakan bahwa sebagian besar orang suka dengan gaya Koh Agustan nah jadi disini saya sendiri mengatakan bahwa saya kurang setuju kalau Koh Agustan menghujat mengeluarkan kata-kata yang kasar atau mengeluarkan kata-kata kebun binatang saya kurang setuju rasa-rasanya ya menurut mereka kalau mendengar orang atau seorang mu'alaf bercerita tentang pengalaman masa lalunya sambil mencaci maki agama yang pernah dianutnya nah inilah framing dari si ekokun tadi dia mengatakan bahwa para mu'alaf itu suka mencaci maki itu adalah klaim dan framing dari ekokun tadi para pendengarnya merasa bahwa itulah bukti kebenaran Islam itulah bukti kebenaran agamanya apalagi mu'alaf yang lebah yang berani melecehkan agama lamanya ia akan diundang bercerama nah sekali lagi itu adalah klaim dari si ekokun tadi framing dari ekokun tadi jadi jangan asal percaya ya teman-teman ceramah bukan memberi pelajaran ceramah untuk menjelek-jelekan agama lamanya ia langsung dinobatkan sebagai guru agama dan dipanggil sebagai ustad padahal ya ini padahal iya baru aja masuk ke Islam gimana bisa orang yang baru mengenal huruf mau ngajarin orang lain membaca ini kan kacau nah sekali lagi ini adalah framing dan klaim dari ekokun tadi jadi jika ada seseorang yang baru masuk Islam atau yang disebut mu'alaf mereka langsung jadi ustad itu tidak ada teman-teman saya pastikan tidak ada orang yang baru masuk Islam atau menjadi mu'alaf langsung jadi ustad itu tidak ada jadi butuh proses waktu lama sampai mereka itu betul-betul paham tentang Islam tahu memenjakan Al-Quran dan juga hadis-hadis seperti contohnya ustad kainama ustad felixiao dan masih banyak yang lainnya jadi kalau ada seseorang yang baru mu'alaf diundang ke suatu apa ya seperti kumpulan atau pengajian jadi mereka istilahnya diundang untuk segedar bercerita alasannya kenapa kok bisa memilih agama Islam jadi mereka segedar untuk bercerita bukan mengajari tentang agama bukan menjelek-jelekkan agama lamanya lalu dari manakah datangnya kerusakan pelaku seperti itu sampai ia tega menaruh sebuah Alkitab di bokongnya untuk menantang-nantang nah ini yang dilecehkan Agus ini Alkitab bukan buku biasa ya ini sampulnya kawan-kawan kosong dan memang kosong rupanya dan gak ada tulisan apa-apa juga ini kok cuman sampul doang jadi memang udah lama kosong dan ada buktinya bahwa memang sudah lama dikeluarkan dan terakhir dia punya isi dalam entah kemana kelakuan Agus ini aja membuat umat Kristen tersinggung pastinya dan menurut gue sudah selayaknya orang kayak gini ditangani sama polisi dan menurut gue sudah selayaknya orang kayak gini ditangani sama polisi ini penghinaan yang terang-terangan selamat menikmati